Dinaungi iklim tropis membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama dari sisi pertanian dan perkebunan. Durian, buah tropis yang terkenal dengan sebutan raja dari segala buah ini, terkenal akan keenakannya. Beragam jenis durian tersebar di seluruh Nusantara. Iya, saya bilang barusan, harus hati-hati kalau panen durian, karena bisa tiba-tiba ada yang catat dari atas bawah, nih seperti ini. Orang sini bilangnya otak tulene atau otak durian ini. Joss, enak banget. Ini dia namanya kerajaan Pempatkin. Tuh, lihat di sekitar saya, semuanya Pempatkin-pempatkin yang sudah kuning, jadi ini tinggal diambil saja. Yang mana, Pak, pohonnya, Pak? Yang bisa diambil yang mana, Pak? Di sana. Ini dekat ya? Di sana. Di sana, tapi yang atasnya juga bisa. Tuh, di sebelah sana. Ini salah satu jenis durian yang mau kita ambil, ini adalah jenis durian lokal, jadi memang pohonnya tidak terlalu tinggi. Kalau tingginya 2 meter pun itu sudah berbuah, ya, Wuyah. Sudah berbuah, bayangin 2 meter. Ini kira-kira 4 sampai 5 meter yang kita ambil sekarang dan harus dipanjat memang. Durian merupakan tanaman asli Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Ini lagi banyak banget, Pak. Banyak-banyak. Tapi pohonnya emang tidak tinggi-tinggi ya, Pak? Ya, 1 meter setengah ini. Sudah berbuah. Ini 3 meter, ini, Pak. 3 meter, iya, lebih. 3 meter. Ini kita temuin lagi satu pohon yang banyak sekali duriannya dan memang tingginya tidak terlalu tinggi ya, Pak. Ini 2 sampai 3 meter. Tapi berbuah banyak sekali. Banyak banget buahnya. Jadi nanti diambilnya yang sudah diikat, Pak. Banyak banget lagi. Susi yang sudah diikatnya, Pak. Saya pedangin. Wow, ini duriannya lumayan ukurannya walaupun tidak terlalu besar. Tapi memang jenis durian lokal itu ukurannya segini-segini, tidak terlalu besar. Nah, kalau misalnya kita sudah pilih-pilih mana durian yang kurang bagus, mana yang bagus, itu biasanya yang agak-agak kelebihan dan kurang bagus lagi musim panen, itu kita buat. Nah, kalau di sini yang kurang bagusnya itu diolah menjadi masakan namanya dodol durian. Bahan untuk membuat dodol durian sangat mudah. Hanya santan, tepung beras ketan, gula, dan tidak lupa bahan utamanya, yaitu durian. Kunci keberhasilan dari kita membuat dodol itu terletak pada cara pengadukannya. Ya, jadi kalau misalnya ngaduknya pelan-pelan, terus sabar, supaya menghasilkan nanti kekentalan yang sempurna. Ini kayaknya teksturnya sudah mulai berubah, dodolnya sudah jadi sangat kental sekali. Sepertinya sudah matang ya, kalau kayak gini ya, Bu. Kayaknya sudah waktunya untuk diangkat ya, Bu. Bu, ayo, sini, Bu. Akhirnya, setelah tadi sudah lumayan pegel, tangan untuk ngaduk-ngaduk dodolnya bisa dinikmatin juga. Saya sudah tidak sabar untuk mencoba. Aduh, kurang banyak, Bu. Aduh, sudah mulai susah di sendoknya. Wah, ini satu suapan paling enak nih, biasanya yang pertama, Bu. Sampai terakhir. Terakhir. Enak. Ini rasanya enak banget, beda sama tadi. Ini sebenarnya momen langka banget, saya bisa nyobain adonan dodol durian. Karena ya, itu tadi, kalau misalnya lagi musim durian, masyarakat beberapa ada juga yang masak, ada juga yang enggak. Jadi, benar-benar beruntung saya bisa nyobain masakan seenak ini. Dimakannya juga sama ibu-ibu, rame-rame. Lebih nikmat lagi. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Petualangan mencari raja dari segala buah terus berlanjut. Kabupaten Merangin yang berada di Provinsi Jambi, dikenal memiliki potensi perkebunan yang unggul. Perkebunan durian salah satunya. Panen durian! Serah saya lagi ada di Desa Air Batu. Nah, di sini adalah pusat kebun durian yang ada di Kabupaten Merangin. Tapi sebelumnya, ini saya lagi bantuin ibu-ibu dan juga bapak dulu untuk ambilin duriannya. Ini sudah jatuh. Semua di bawah, saya sampai bingung, memilihnya yang mana. Sudah berserakan. Kegiatan punggut durian ini menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat ketika musim panen. Perkebunan durian ini adalah pusat kebunan yang ada di atas. Perkebunan durian ini adalah pusat kebunan yang ada di atas. Pahal ini seperti ini. Ayo! Banyak ya hasil. Bayangin, dalam satu hari bisa dapetin durian sebanyak ini. Dan kalau di sini masak panennya itu selama satu bulan. Bapak, Bapak mau beli durian, Kak. Ayo, mau yang mana? Ayo, pilih-pilih. Sini, Bapak. Setiap hari, dalam kurun waktu masa panen, pengapul ini biasa berkeliling kebun mendatangi tiap petani. Mereka memilih hasil durian terbaik untuk dibawa ke pasar. Ini berarti tadi laku kita dengan harga Rp. 200.000. Rp. 20.000, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Hmm, Bapak pinter nawarnya. Tapi ini tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Saya bisa nyobain durian khas di sini. Tempoya merupakan olahan masakan khas tanah Sumatera. Menggunakan bahan dasar buah durian yang matang. Tempoyak adalah teknik pengawatan daging durian dengan cara fermentasi. Teksturnya lembek dan akan menghasilkan rasa asam yang khas. Menurut penelitian, rasa asam yang khas ini berasal dari tingginya kadar lactic acid bacteria yang terbentuk saat proses fermentasi. Ini dari beberapa puluh durian, jadinya hanya dua moskom seperti ini. Nah, habis ini mau langsung ke proses fermentasinya. Kita campur dengan garam. Maksudnya dia tahan lama dan juga bisa awet sampai satu tahun ya, ibu ya. Nah, sudah ya, ini ya, mamaya. Sudah rata. Setelah dikasih garam dan sudah dicampur rata, ini langsung biasanya dimasukin ke tempat yang lebih kedap udara dan juga kecil ya, mamaya. Supaya tidak ada ulat masuk ke dalam dan juga tidak ada udara yang masuk. Jadi dia tidak membusuk di dalam. Di sini sudah ada dua bahan, sudah ada tempoyak dan juga ikan yang sudah saya ambil. Dua bahan ini akan disatukan menjadi olahan khas di sini namanya asam doyan. Asam doyan, sebutan menu kuliner yang digemari masyarakat air batu. Berbahan utama kombinasi fermentasi durian, ikan air tawar, dan bumbu rempah yang unik. Karena rasa tempoyaknya ini asam, jadi untuk netralisir rasa asamnya itu kita gunakan cabai. Biar pedas ya, ibu ya. Biar pedas asam. Tempoyak yang siap diolah terlebih dahulu diaduk hingga larut dengan air. Tujuannya agar bumbu dapat meresap dengan mudah. Awas, setelah mendidih, kuahnya ini langsung dicampur dengan ikan. Ini kelihatannya sudah mengental ya, ibu ya. Sudah berbuih. Hmm, penasaran rasanya kayak gimana. Bumbu dan tempoyak dibiarkan matang terlebih dahulu, agar cita rasanya lebih keluar. Kombinasi ikan, penghasil protein yang tinggi, dan tempoyak juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Kandungan kalsium dan fosfor pada tempoyak dipercaya dapat menjaga tulang lebih kuat. Hmm, rasa asam doiannya ini enak, asem, asin, pedas. Jadi agak-agak aneh di mulut. Cuma di sini rasa duriannya itu masih sangat kuat ya, ibu ya. Karena ini tempoyaknya baru di fermentasi 2 hari. Tapi kalau misalnya sudah setahun atau 5 bulan itu lebih enak, ibu. Tidak ada rasanya ya. Hmm. Lagi-lagi pengalaman baru saya dapetin di Jejak Petualang. Saya bisa nyobain olahan dari 2 makanan kesukaan saya. Ada durian dan juga ikan. Dijadikan satu rasanya enak, ditambah makannya rame-rame. Makin nikmat. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Kini saat yang menginjakan kaki di Pulau Maluku, tepatnya di kawasan Kabupaten Seram, bagian barat. Kali ini berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 3 jam adalah satu-satunya cara untuk mencapai lokasi tujuan saya. Kita mau ke sana, ke punggungan gunung sana, satu dusun di kawasan Indah Mosol. Emang kayak namanya ya Indah Mosol itu artinya perempuan di atas gunung. Saya perempuannya, gunungnya masih di sana. Semangat! Hidup di tengah kontur perbukitan yang subur, membuat masyarakat di wilayah Indah Mosol dianugerahi hasil alam yang luar biasa, seperti yang satu ini. Panen durian memang menjadi kegiatan tahunan masyarakat Indah Mosol, termasuk pula di kawasan dusun Rumatita. Lagi panen durian! Wah, banyak banget, Pak! Tumbuhan bernama ilmiah Durio Zibetinos ini sebenarnya adalah tanaman liar yang mampu beradaptasi di segala cuaca. Meski buah durian hampir dapat ditemui di seluruh kawasan di Indonesia, namun khusus di kawasan Maluku, durian matang cenderung berwarna hijau dan kerap memiliki ukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan kawasan lain. Bapak-bapak sedang ikat-ikat durian, mau diangkut dari Rumatita ke bawah untuk dijual. Mau musim kemarau kah? Musim hujan kah? Pokoknya banyak sekali durian, Bapak ya? Cuma kalau musim hujan, lebih besar ukurannya. Nggak seperti ini. Ini masih kecil, Bapak ya? Buah durian mungil ini memiliki konsumen tetap. Tak hanya dari Pulau Seram, pendikmatnya juga datang dari kota Ambon. Itulah mengapa setiap matahari terbit, masyarakat rutin mengumpulkan buah durian matang yang berjatuhan di tanah untuk dijual. Orang sini bilangnya otak pulene atau otak durian ini. Joss, enak banget. Creamy-creamy, gurih. Kalau orang biasanya ini durian susu. Enak memang. Biasanya diolah apa, Om? Ini bisa masak di bambu lagi. Bambu? Iya. Unik nih ya, dibakar bambu. Saya harus coba. Bakar, Pak. Rasa daging durian yang khas membuat buah tinggi glukosa ini kerap dinikmati tanpa olahan. Namun di dusun rumah Tita, masyarakat mengolah durian untuk mengurangi aroma durian yang menyengat. Sederhana sekali alatnya. Menjepit dari bambu, wadahnya juga bambu. Memang di sini masyarakat cerdas sekali memanfaatkan apa yang ada. Bambu tumbuh subur di sini, Pak, ya. Tumbuh subur ini dimanfaatkan ini untuk peralatan masak. Bambu yang telah diisi durian kemudian dibakar dalam api. Cukup 5 sampai 10 menit agar kandungan nutrisi dalam durian tidak hilang. Walau dibakar tanpa diberi air, daging durian tidak akan hamus. Hal ini dikarenakan dengan kandungan air dalam bambu menjaga durian agar tidak kering. Cara olahan ini memang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Wemale. Menikmati durian memang baik bagi kesehatan. Kandungan gula, protein, dan vitamin yang melimpah dinilai mampu mencukupi kebutuhan gizi setiap harinya. Namun, unsur gizi yang kompleks ini juga dapat menghasilkan panas dalam tubuh bila dikonsumsi dalam berlebihan. Satu buah dalam satu hari merupakan batas maksimal untuk mengkonsumsi buah khas Asia Tenggara ini. Hmm, enak banget. Memang, alkoholnya berkurang dan rasa manasnya lebih terkumpul sepertinya. Dan ada bau-bau gosong. Gosong-gosong hasil bakaran, tapi enak. Jadi, buat yang bosen, olah durian begitu-begitu aja, nih, ada resep olah durian ala Rumatita. Hmm, mantap.